Beralih ke Jambi, pemirsa aksi pencurian sepeda motor di Kota Jambi terekam CCTV atau kamera pemantau. Maling yang diketahui berjumlah dua orang terlihat dengan cepat menggasak dua unit motor Matic Honda berjenis speed milik korban. Pencuri sepeda motor di RT18, Kelurahan Buluran, Kenali, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi ini terekam CCTV. Peristiwa pencurian terjadi pada Jumat Dinihari 26 Mei 2023 lalu. Kawanan maling berjumlah dua orang terlihat dengan leluasa menggondol dua unit sepeda motor Matic Honda Beat milik korban. Dalam aksinya, pelaku masuk ke rumah korban dengan membongkar portal perumahan serta merusak gembok pagar rumah. Para pelaku berbagi peran, satu pelaku bertugas berjaga-jaga, sementara satu pelaku lainnya berperan sebagai pemetik. Aksi pencurian yang terjadi sekitar pukul 02.00 Dinihari ini berlangsung sangat cepat, yakni hanya dalam hitungan menit. Saat kejadian, korban sedang tertidur. Pencurian itu terungkap setelah korban bangun dan tersadar mengetahui sepeda motornya raib di gondol maling. Tengok CCTV aja, ada lah kirim videonya. Hmm, ada dua orang kan waktu itu. Gitu bang, orangnya dewasa atau sudah tua? Udah jelas juga CCTV kan. Pokoknya bang. Aduh curiga apa tadi subuh bang, dengar suara apa gitu. Tidak ada curiga. Tauannya kapan? Ketahuannya pagi. Yang tau awal pertama kali tau motor itu hilang siapa? Yang pertama kali ibu lah keluar rumah, nak buka pagar kan. Tapi motor itu lah ada aduh. Berarti pagarnya ditutup lagi sama dia? Kalau pagar terbuka. Oh pagar malam terbuka? Pagar kami terbuka. Oh memang ada ada kunci bang ya? Gembok, hilang. Pagar digembok. Tergembok bang ya? Tergembok. Dibukanya nggak digembok? Dibuka. Hilang. Jam berapa ketauannya bang? Kalau ketauan pas buka pintu telah tahu. Iya pagi. Sebelum jam 6.00. Korbon menyatakan telah membuat laporan polisi terkait kasus pencurian sepeda motor ini. Dan saat ini kasus curanmor tersebut tengah ditangani oleh Polsek Telanaipura. Dari Kota Jambi, Tim Liputan Nasional TV mengabarkan.